Jelang Persija Jakarta vs Persib Bandung Liga 1 2023, sesi latihan asuhan Thomas Doll jadi sorotan. Jelang Persija Jakarta vs Persib Bandung, sesi latihan macan Kemayoran jadi sorotan. Persija Jakarta akan menghadapi Persib Bandung dalam pekan ke-11 di Liga 1 2023-2024. Pertandingan melawan Persib Bandung tentu menjadi perhatian bagi penggemar Persija Jakarta, Jakmania. Hal ini juga terlihat di unggahan terkini sesi latihan Persija Jakarta di Instagram resminya atpersija. Senin, 28 Agustus 2023, Jakmania menyoroti dua pemain yang dinilai underperform. Mereka juga ada yang meminta Thomas Doll untuk tidak menurunkannya di Laga Kontra Persib Bandung. Nama pemain yang dimaksud adalah Akbar Arjun Shah dan Reski Fandi. Turut di sorotnya Akbar Arjun Shah dan Reski Fandi tak terlepas dari performa menurun mereka kalah kontra Dewa United. Bahkan saat itu, Tom Nasdol sampai harus menarik Akbar Arjun Shah dan menggantikannya dengan Raihan Hanan. Menarik dinantikan akankah Thomas Doll bakal merealisasikan keinginan Jakmania untuk tak menurunkan Akbar Arjun Shah dan Reski Fandi atau justru malah sebaliknya. Jelang Persija Jakarta versus Persib Bandung, Jakmania malah minta striker gol dua digit ini dibuang. Rencanya El Clasico Indonesia itu akan dihelat pada Sabtu 2 September mendatang, meski persoalan lokasi masih belum menemukan titik final. Jelang Laga Persija Jakarta versus Persib Bandung, supporter macan kemayoran Jakmania malah meminta penyerahnya untuk dibuang dan tak dimainkan. Padahal sebelumnya ia pernah mengalami masa kemajuan pesat dengan Persija Jakarta. Ia adalah Marco Simic yang kembali bergabung dengan Persija Jakarta pada Juni 2023 lalu. Sebelumnya, Marco Simic adalah pemain andalan macan kemayoran di era 2018, 2019, dan 2021. Era kejayaan Marco Simic pun selalu dihiasi dengan gol dua digit di akhir kompetisi. Striker berjulukan Super Simic itu menjadi figur penting dalam keberhasilan Persija meraih gelar juara Liga 1 dan Piala Presiden 2018. Dalam catatan, Marco Simic berhasil menyumbang 18 gol di tahun 2018 dengan Persija Jakarta. Lalu di tahun 2019 ia memberikan 28 gol dan 2021 dengan 14 gol. Namun penampilannya kali ini banyak membuat Jakmania kecewa. Pasalnya, hingga pekan ke-10 Marco Simic hanya membubukan 2 gol titik 3 pertandingan ia lewatkan, karena cedera betis, 1 pertandingan ia belum masuk skuad. Sisanya Marco Simic ropos. Desakan Marco Simic untuk dibuang juga dikumandangan Jakmania melalui Instagram Presiden Persija Jakarta. Dalam unggahan Sabtu 26 Agustus 2023, Mohamad Prapanca diteror untuk membuang Marco Simic. Persib bicara target seribu gol jelang lawan Persija, sang mantan siap beri kejutan. Persib Bandung bicara target seribu gol jelang menghadapi rival abadi Persija Jakarta. Diketahui, gol Mark Klopp kegawang Rans Nusantara FC di Stadion Glora Bandung Lautan Api, GBLA, pada Sabtu 26 Agustus 2023 lalu jadi gol ke-995 buat Persib sejak era Liga Indonesia, Ligina, diputar pada tahun 1994. Kini, Persib membutuhkan 5 gol lagi untuk mencetak gol ke-1000 sejak era Liga Indonesia. Sementara itu, gelandang tengah Persib Mark Klopp menilai kemenangan atas Rans Nusantara FC menjadi modal bagus bagi Persib Bandung untuk melawan Persija Sabtu nanti. Diketahui, laga Persib VS Rans Nusantara FC di Stadion Glora Bandung Lautan Api, Bandung, pada Sabtu lalu berakhir 2-1 untuk kemenangan Pangeran Biru. Menurut Klopp, kemenangan ini jadi modal bagus bagi Persib sebelum melawan Persija pada Sabtu nanti. Saya senang dengan kemenangan dan 3 poin lagi. Ikuti tren begitu, ujar Klopp, dikutip dari laman resmi Persib. Ya, ini modal menghadapi big match melawan Persija, semoga 3 poin lagi. Lanjut mantan pemain Persija Jakarta itu. Jakmania heran Thomas Doll raih penghargaan best coach meski Persija gagal menang berturut-turut. Latih Persija, Thomas Doll secara mengejutkan mendapatkan penghargaan best coach of the month di BRI Liga 1 2023-2024. Tidak hanya Thomas Doll, back Persija, Rizky Rido juga mendapatkan penghargaan sebagai best young player of the month. Hasil ini pun lantas mendapatkan cibiran dari berbagai pihak, terutama Jakmania, nama fans Persija. Pasalnya, dalam beberapa laga terakhir Persija tercatat belum pernah lagi meraih kemenangan. Menjawab keharanan Deja, banyak kemudian yang memberi penjelasan, bahwa penghargaan ini didapatkan berdasarkan periode bulan Juli. Namun, penobatannya saja yang baru dilaksanakan pada bulan Agustus akhir. Diketahui, Persija Jakarta tampil gemilang saat di bulan Juli. Tercatat dalam lima laga yang ada di periode Juli, Persija menang dua kali, imbang dua kali, dan hanya sekali menelan kekalahan. Jadwal Pekan 11 Liga 1 Wacana Persija vs Persib Tukar Kandang Masih Abu-Abu, digelar di Patriot. Pada Pekan 11 ini, ada duel klasiko yang menarik disaksikan. Yakni pertemuan rival sejati Persija Jakarta vs Persib Bandung di akhir pekan ini. Dijadwalkan laga El Klasico antara Persija vs Persib akan digelar pada Sabtu, 2 September 2023. Karena pertandingan Big Match, PT Elip memasang pertandingan Persija vs Persib kick-off pada sore hari, jam 3 sore.00web. Dalam situs Liga Indonesia Baru.com, laga Persija vs Persib masih tertulis diadakan di Stadion Utama Glora Bung Karno. Menurut laporan Bola Sport, pihak PPK GBK juga sudah mengonfirmasi, bahwa Persija tidak akan bisa melawan Persib di SUGBK. Jikapun ada, status tukar kandang akan ada pemberitahuan 1 hingga 2 minggu sebelum laga digelar. Namun hingga kini, Senin, 28 Agustus 2023, pihak LIB atau Persija Jakarta belum memberikan kepastian terkait wacana tersebut. Lawan Persija Jakarta, Persib Bandung kemungkinan tak diperkuat pemain ini. Persib Bandung dijadwalkan akan melakoni laga tandang melawan sang rival bebuyutan di El Clasico Indonesia, Persija Jakarta. Laga melawan Macan Kemayoran tersebut akan berlangsung pada Sabtu, 2 September 2023. Namun hingga kini belum dapat dipastikan venue yang akan dipakai oleh Persib Bandung dan Persija. Persib Bandung kemungkinan tak akan full squad di laga melawan Persija Jakarta. Sebab, salah satu pemain mereka tampaknya masih harus menjalani skorsing buntut perilaku yang tak baik saat berhadapan dengan supporter. Dia adalah Putu Gede, back kanan milik Persib Bandung. Melansir dari transfer mark, Putu Gede masih di skorsing, hingga 17 September 2023. Artinya, ia baru bisa bergabung di line-up pada pekan ke-14. Junior El Stahl, pemain asal Malaysia, yang buat Persija tidak berdaya saat hadapi Dewa United. Sempat memimpin kelasemen BRI Liga 1 2023-2024 dan kemudian mengalami tren buruk, Dewa United kembali unjuk gigi, terbaru pada laga pekan ke-10 BRI Liga 1 2023-2024 hari Jumat, 25 Agustus 2023. Lalu, Dewa United sukses mengalahkan Persija Jakarta lewat skor 2-0. Laga kontra Persija ini, seakan menjadi ajang unjuk kemampuan dari seorang junior El Stahl. Pemain berkebangsaan Malaysia tersebut untuk kali pertama, mendapat kesempatan turun sejak awal laga. Duetnya bersama Risto Mitrebsi di jantung pertahanan Dewa United pun nyatanya membuahkan catatan clean sheet. Meski duetkan Rio Matsumura dan Riko Simanjuntak, Persija disebut Thomas Doll jadi melempem. Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll sempat kembali melihatkan aksi duet Rio Matsumura dan Riko Simanjuntak lagi. Pasalnya, cemistri Riko Simanjuntak dan Rio Matsumura sudah terlihat sejak laga tandang Persija Jakarta melawan PSS Sleman. Hal ini membuat kedua pemain tersebut kembali dijadikan starting kesebelasan, saat Persija Jakarta dijamu Dewa United di Stadion Indomilk, Jumat, 25 Agustus 2023. Sayangnya keduanya malah diganti oleh Thomas Doll, pada akhirnya penyerang asing Persija. Marco Simic dimasukkan untuk dijadikan daya gedor mesin gol macan kemayoran. Saat ini Marco Simic jadi bahan sorotan, karena kinerja sebagai mesin pencetak gol terus menurun. Membuat Thomas Doll berharap semua pemainnya punya jiwa house goal. Kendati demikian, Thomas Doll mengakui, kalau saat ini Persija Jakarta sudah tidak jadi tim yang paling ditakuti oleh kontestan klub BI Liga 1 2023 per 2024 yang lain.